Halo teman-teman, bergabung kembali di channel berfisika.com Channel yang mempas, tuntas tentang materi ataupun soal-soal Fisika dasar ataupun fisika pada umumnya Nah teman-teman, kali ini kakak akan coba membahas suatu problematika soal Di dalam gerak dua dimensi Namun lebih khusus spesifiknya tentang gerak melingkar beraturan Oke, nomor 12, nomor 11 ya Ini nomor tentang di gerak dua dimensi Udah lumayan banyak Seperti ini teman-teman soalnya Jadi, ada suatu pasar malam ya Biasalah di ini, ada pasar malam gitu Nanti ada ini, benda-benda main-mainan Seorang wanita menikmati biang wala Nah seperti ini ya biang wala teman-teman Oke, jadi nanti ini motor gitu ya Biang wala ini motor berputar Kemudian dengan jari-jari 15 meter Ini jari-jarinya 15 Oke Kemudian nelesaikan 50 tanam Sekitar Sumbu horizontal dalam set menit Jadi setiap menitnya adalah 50 tanam Nah Ketanya adalah berapakan periode gerak Oke Nomor B Besar dan kecepatan seterah utang Kualitas A di titik tertinggi Di titik tertinggi misalnya di titik A Kemudian C di titik terendah Titik terendah misalnya di titik sini Di titik B Oke, kita jawab Persoalan ini Cukup mudah ya Oke, periode gerak Periode, teman-teman masih ingat Periode adalah Waktu yang dibutuhkan Oleh suatu benda Yang melakukan getaran itu Atau getaran, putaran Waktu yang dibutuhkan suatu benda Melakukan satu putaran Satu putaran, teman-teman Oke Nah Jadi Periode ya Periode Periode Itu simbolnya T ya Adalah Waktu Yang dibutuhkan Untuk melakukan Satu putaran ya, teman-teman Satu putaran Penuh Nah Di informasi soal Kita mengetahui bahwa Lima putaran itu dalam satu menit Oke Nah, biasanya Waktu itu satu hanya detik sekon Berarti Info di soalnya berarti Lima putaran Dalam berapa? 60 detik, teman-teman Karena Satu menitnya 60 detik Nah, ini lima putaran 60 detik Kita ingin taunya satu putaran Karena Periode itu adalah satu putaran Waktunya Berarti Lima ini pindah ke sana ya Oke Jadi ini tinggal satu kan Lima dibagi lima 12 bagi lima Boleh lah Jadi satu putaran Sama dengan 60 dibagi lima Teman-teman Jadi berapa? 12 detik, teman-teman Atau 12 sekon Jadi periodenya adalah 12 sekon Oke Cukup mudah, teman-teman Kemudian Nomor B dan C Nomor B, oke Nomor B besar dan ala Kesempatan Besarnya dulu deh Besarnya dulu Oke Besar SP adalah V kuadrat dibagi R Nah, V V itu apa? V disini adalah laju Ini laju nih Ini besarnya nih Ini laju Laju Dalam gerak melingkar peraturan Itu lajunya konstan Tetap, teman-teman Nah, laju Ya, V-nya itu laju Dapat dari mana? Dicarain ya Laju kita ingat Di pertemuan sebelumnya Laju itu adalah jarak total Dalam Selang waktu tertentu ya Berarti jarak Dibagi waktu ya Dibagi waktu Nah Dalam satu putaran penuh Jarak yang ditemunya Berapa Jarak yang ditemunya Misalnya ada titik B Sebalik lagi ada titik B Nah, itu adalah Satu putaran penuh Berarti jarak yang ditemunya Adalah Kelilingnya Kelilingnya Kalian teman-teman Berarti 2P 2P R Dibagi Waktunya tadi T Satu periode ya Oke Berarti kita dapatkan 2P P-nya 3,14 ya Dikali R-nya Jari-jari 15 Dibagi T T-nya mana T-nya ini 12 Nah Nanti teman-teman Hitung 7,85 Meter Per sekon Ini lanjutnya Teman-teman Nah, sedangkan Percepatannya adalah Percepatannya gimana Oke A adalah Masukin V-nya 7,85 Dikuadratin Dibagi R R-nya mana 15 Nah, nanti teman-teman Akan memperoleh nilainya 4,1 meter Per sekon kuadrat Nanti teman-teman hitung ya Oke Nah, jadi besarnya Magnitudenya Nomor B adalah 4,1 meter Per sekon kuadrat Pertanyaannya adalah Arahnya kemana Arah percepatan Ingat Percepatan sentripetal itu adalah Percepatan yang Arahnya selalu menuju Pusat lingkaran Oh, sorry Pusat putarannya Pusatnya dimana Disini Berarti kalau pada saat Di titik A Arah percepatannya Ke bawah Disini Disini teman-teman Disini Oh, sorry Ya, disini Nah, disini Jadi, arahnya ke bawah ya Jadi, arahnya Arah ke bawah Atau menuju Pusat Lingkaran Jadi, pusat putaran Boleh Pelingkaran atau putaran Pusat lingkaran Boleh Oke, nomor C Langsung jawab Besarnya nomor C Kenapa? Karena jawabannya Besarnya sama Besar percepatan sentripetal Dimana-mana sama Ya, teman-teman ASV itu Adalah V Kodrat per R V Laju itu Konstan Dimana-mana sama Ini sama Jari-jari sama juga Artinya besarnya adalah sama Berapa? Tadi 7,85 7,85 Meter Per sepul Nah, arahnya Karena menuju Pusat lingkaran Dimana arahnya? Pada titik B Pada titik terendah Arahnya ke atas Berarti arahnya ke Ke atas Nah, itu teman-teman Oke, cukup Mudah Pengenalan Tentang soal No Graph Mingkaran Berarti Berarti Nanti ke depannya Kita akan coba Menggali soal-soal Yang lebih Menantang Oke, cukup Sekian dulu Pembahasan soal dari kakak Dukung terus channel ini Subscribe Channel ini Agar Teman-teman Mendapatkan Info-info Atau Ilmu-ilmu Yang terbaru Nanti di Fisika Dasar ini Oke See you next time Sampai jumpa Dalam kesempatan Salam Berfisika.com Dadah Sampai jumpa Selamat menikmati